Anime yang seru untuk ditonton bukan hanya anime menonjolkan adegan-adegan pertarungan dengan grafis yang memukau. Anime dengan cerita yang kompleks dan membutuhkan tanah agak lebih untuk mencerna isi cerita juga memiliki keseruan tersendiri loh. Apalagi kalau ceritanya sebuah pembelajaran yang bisa membuat kalian pintar dan memiliki pengetahuan baru. Di balik kucuan para tokoh dan cerita yang imajinatif pada kebanyakan anime, ternyata banyak anime yang berfokus pada berbagai ilmu pengetahuan yang kamu pelajari di kelas. Mulai dari biologi, kimia, bahkan hingga ilmu-ilmu terapan lain. Hachiken seorang pelajar dari kota memutuskan untuk mendaftar ke SMA Agrikultur di Hokkaido. Di luar dugaannya, hidup di pedesaan tidak semudah yang ia pikirkan. Ia harus bangun subuh-subuh untuk mengurus binatang di pertanakan. Belum lagi, semua teman kelasnya sudah jauh lebih ahli dalam bidang agrikultur, mulai dari pangan hingga fisiologi binatang ternak. Di tempat yang asing ini, Hachiken berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya sekaligus berusaha untuk menemukan dan menggapai cita-citanya. Hattaraku Saibo Hmm, kalian pernah gak sih stres belajar tentang sel dan jaringan? Sudah baca berolah-olah kali, tapi tetap gagal paham. Nah, anime yang satu ini akan membahas tuntas tentang sel dan proses kerjanya dalam tubuh kamu. Bukan hanya belajar tentang fungsi eritrosit, lokosit, maupun sel-sel lain. Kamu juga akan diajak untuk memahami bagaimana tiap sel menghadapi infeksi bakteri hingga sel kanker. Menariknya, tiap sel dalam tubuh kamu akan diwakilkan oleh karakter yang unik dan lucu. Belajaran biologi yang awalnya membosankan justru sekarang akan kamu tunggu tiap minggunya. Sama juga halnya dengan anime Uyashimon yang menceritakan tentang mikroba. Dr. Stone Jika kamu menonton anime yang satu ini, dipastikan kamu bakal jadi pintar. Karena di anime ini banyak mengenung pelajaran fisika yang bahkan tidak kamu pelajari di sekolah. Seperti bensin yang bisa terbuat dari plastik, cara membuat bom atau pistol. Bahkan tokoh utama di anime ini mengejarkan kita bagaimana cara membuat smartphone. Ya, benar sekali. Sebuah perangkat yang sering kita gunakan. Di sini, dia akan menunjukkan seluk-beluk bagaimana sebuah smartphone tercipta dan bagaimana smartphone bisa menerima sinyal suara di sebuah perangkat tersebut. Anime ini cukup seru. Karena bukan hanya belajar fisika saja, kamu juga akan diajak berpetualang di dunia fantasi yang amat seru. Awal mula cerita Dr. Stone, dimulai suatu ketika di halaman belakang sekolahnya, Taiju Oki memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya kepada Yuzuriha Ogawa, gadis yang disukainya lima tahun belakangan. Sebelum gadis itu memberi jawaban, tiba-tiba saja cahaya hijau misterius terpancau dari kejauhan dan dalam sekejap mengubah manusia di berbagai belahan dunia menjadi patung, termasuk Yuzuriha dan Taiju. Sonandesuka Menceritakan empat gadis yang terdampak di sebuah pulau terpencil setelah kecelakaan pesawat. Mereka harus bertahan hidup di pulau yang tak ada apapun, kecuali yang tersedia oleh alam. Di anime ini, pastinya kamu akan diajarkan banyak hal yang berguna untuk bertahan hidup di alam liar. Dan kamu akan mempelajari betapa pentingnya pengetahuan umum tentang bagaimana caranya bertahan hidup di alam liar. Seperti bagaimana cara memasak di alam liar tanpa alat masak, bagaimana caranya membuat tabir surya, bagaimana caranya berburu, bagaimana cara membuat pisau dengan batu. Pokoknya, tokoh utama di anime ini sering banget menjelaskan pengetahuan-pengetahuan yang sangat penting. Spice and Wolf Pertama kali kamu menonton anime ini, pasti kamu akan mengira bahwa anime Spice and Wolf adalah anime romance fantasy. Namun, itu salah besar. Anime ini adalah salah satu anime terbaik yang bakal membuat kamu jadi pintar dalam berbisnis. Dari anime ini, para penonton diajak untuk mengetahui trik-trik bisnis sederhana. Dijamin setelah nonton anime ini, kamu bakal pro dalam melakukan usaha bisnis yang kamu jalankan. Bicara ceritanya sendiri, anime ini mengisahkan pedagang keliling bernama Craft Lawrence yang bercita-cita mempunyai tokoh. Perjalanan demi perjalanan, ia arungi dan akhirnya sampai bertemu dengan Dewi Kesuburan yang berwujud setengah serigala. Dewi itu meminta Craft untuk mengantarnya ke suatu kota. Kesepakatan di antara keduanya terjalin dan mereka akhirnya berpetualang bersama. Sepanjang perjalanan, Craft dinasehati Dewi Kesuburan itu. Nasehatnya membuat pendapatan Craft semakin bertambah sehingga cita-citanya mempunyai tokoh semakin dekat. Shokugeki no Soma Setelah nonton anime ini, aku yakin kebanyakan dari kalian ada yang ingin bercita-cita menjadi chef. Bahkan, gak sedikit orang yang mencoba memasak menu-menu yang dibuat karakter utamanya. Anime ini cukup menarik dan cukup bisa membuat kamu tertarik dan pintar memasak. Karena anime ini juga menyajikan berbagai tips dan trik cara memasak yang benar dan cepat. Untuk ceritanya sendiri, tokoh utamanya bernama Soma Yukihara. Ia ingin menjadi seorang chef paling hebat di dunia. Dia berlatih setiap hari dan membuat berbagai macam resep baru. Anime ini disampaikan dengan menetel sehingga imu masakannya dapat diterapkan secara nyata. Ini adalah anime yang wajib ditonton bagi kamu yang suka atau mau belajar masak. Bagi kalian wibu nolep yang kerjaannya cuma tidur, makan, nonton, dan nafas aja, mending kalian nonton anime ini. Karena anime ini mengisahkan tentang pembelajaran tentang olahraga. Dan apa hubungannya pintar dengan olahraga? Menjadi pintar juga tidak harus mendapatkan ranking di kelas. Menjadi pintar tentunya juga tidak semata-mata hanya otak kamu yang kamu asah. Tentunya pelajaran olahraga sangatlah dibutuhkan tidak terkecuali di sekolah. Nah, di anime pun kamu juga dapat mempelajari ilmu tentang olahraga loh. Pastinya disini kamu akan diajarkan cara push up yang benar dan teknik-teknik olahraga lainnya. Serta buat apa pentingnya olahraga untuk kehidupan sehari-hari. Hetalia Aksis Power Anime ini bakal ngasih tau kamu tentang sejarah yang terjadi di masa lalu. Lebih tepatnya di masa perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Sebenernya anime ini gak ada ceritanya. Cuman kayak serial-serial gitu. Hetalia itu adalah dunia yang orang-orangnya itu sendiri yaitu negara-negara yang berwujud manusia. Lalu apa yang bikin kamu pintas nonton anime ini? Di anime ini bakalan ada pembahasan ringan sampai berat dari sejarah dunia. Walaupun tidak berkeseluruhan tapi anime ini bagus dan pastinya bisa bikin kamu tau tentang apa yang terjadi pada dunia di masa lalu. Nah segitu aja list yang bisa aku kasih kali ini. Hmm aku butuh nih saran dari kalian. Bagusnya buat video apa ya di video selanjutnya? Kalau kalian suka jangan lupa like dan subscribe channel Loli Me Indo agar kalian dapat notifikasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. sub indo by broth3rmax Terima kasih.